Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Evan Fidin yang dirahmati Allah Ta'ala Perkara masalah pekerjaan dalam kehidupan kita sangat-sangat banyak Sangat-sangat komplek Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang baik Ada yang buruk, ada yang cepat, ada yang lambat Semua apapun yang kita kerjakan itu Nanti akan dimintai pertanyaan Ota'ala dihadapan Ota'ala Maka Allah mengingatkan kepada kita Tentang hari kisap Bahwa yang dikisap, yang ditentu adalah semua amal-amal kita Mulai dari amal-amal yang kecil-kecil sampai yang besar-besar Allah katakan Barang siapa yang dia mengerjakan suatu amal perbuatan yang baik Meskipun satu darah Maka dia akan mengenal, mengetahui bahasan yaitu berupa pahala Demikian juga Ketika kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik Meskipun satu darah juga akan menerima balasannya yaitu berupa seiksaan atau dosa Maka mari kita jangan sampai menganggap enteng perkara-perkara yang kecil Sehingga Nabi kita juga mengingatkan kepada kita Bahwa kita jangan sampai melupakan perbuatan-perbuatan yang kecil Dicontohkan perbuatan kecil adalah ketika kita berjalan di jalan Kemudian ada halangan, rintangan Yang dapat mengganggu orang yang lewat contohnya ada Dahan atau ranting Atau mungkin paku atau beling atau yang lainnya Kemudian kita singgirkan Maka itu adalah suatu kebaikan yang dicatat sebagai pahala Demikian juga untuk perbuatan yang lainnya Berlikir dan lain sebagainya Maka mari kita berusaha untuk semakin memperhatikan amal-amal yang kecil Demikian juga untuk perbuatan yang buruk, yang kecil Nabi contohkan Orang yang dia meludah di masjid Dulu pada zaman Nabi Masjidnya masih beralaskan pasir Sehingga kadang orang meludah di pasir Nabi katakan itu sebagai suatu kesalahan Dan cara untuk menghapusnya adalah untuk ditimbuni tanah atau pasir Nah kalau pada zaman sekarang Dimana masjid sudah berlantai kan keramik Bahkan ada karpetnya Mungkin tidak mudah Tapi mengotori dengan kotoran-kotoran Mulai dari mungkin makanan atau kotoran yang lainnya Maka siapapun yang mengotori masjid itu suatu kesalahan Dan kafarohnya adalah untuk mempersihkannya Maka mari kita berusaha Menjadi orang-orang yang semakin gemi Gemeni masalah yang kecil-kecil Atau memperhatikan amal-amal yang kecil Dengan kita gemeni atau memperhatikan amal yang kecil Semoga Allah kemudian memberikan pada kita kemampuan Untuk semakin melakukan amal-amal kebaikan yang lebih besar Yang lebih berat dan yang lebih berilai dihadapan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh